Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi shahidat biwujudihi jami'al kainat Subhanahu wa ta'ala Al-Malikul Al-Lam Al-Qadimul Baqi Al-Qa'imu Bidatihi Al-Qadiru Ala Al-Ijadi Wal-A'dam Al-Ladhi shahraha sudurana lil-Islam Wa sharrafana bi an ja'alana min umati khairil anam Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin Sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-kiram Ma damatid duhur wa al-ayyam Amma ba'du Faqad kalallahu ta'ala fi kitabihi al-azim wa huwa asdaqul qailin Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyuh habibul karim Hudratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan Para habaib Para kiai Para alimil ulama Sekalian para asatidak Alhamdulillah hadir bersama kita Orang tua kita Habib al-Mahbub al-Habib Ahmad Sahab Guru kita Al-Mukaram Habib al-Mahbub al-Habib Syafiq Bin Syekh Abu Bakar Juga Guru kita yang baru saja memberikan Ilmu-ilmu Mutiara-Mutiara yang begitu indah Untuk kita dengar dan amalkan Al-Mukaram wal-Muhtaram Bapak Ki Haji Nunu Ada yang salah Nah itu kan namanya kawan ya Iya Iya Ada hal sama guru saya Dan sekalian para guru-guru yang lainnya Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan sehat panjang umur untuk guru-guru kita Dan Allah Ta'ala jadikan ilmu-ilmu beliau sekalian adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya Hadirin wal-hadirat Bapak ibu sekalian yang saya muliakan Wil khusus Keluarga besar daripada Al-Marhum Al-Maghfurlah Allah ya Raham Bapak Ki Haji Muhasyar Bin Haji Baran Mudah-mudahan sekalian keluarga besar Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan keberkaan Hadirin Sebetulnya yang jadi isi dan inti tadi yang telah disampaikan sebelum saya bicara Ada pun saya bicara cuma sekedarnya saja Ya kalau emang doyan dimakan Kalau gak doyan dilihatin Tapi jangan dikatain Begitu Saya tak kalah mendengar nama Ki Haji Muhasyar Lalu melihat foto beliau Maka saya ingat Beberapa kali memang saya pernah berjumpa dengan beliau Sudahan lagi tadi Putra beliau Bilang sama saya Abi katanya cinta betul Memang alim syafi'i Itu ngaji sama abak tuh Katanya sampai abak tufi'i Sampai abak meninggal dunia Selepas dari ngaji sama abak Ngaji sama kesipudin amsir Kesipudin amsir pun meninggal dunia Gak berhenti ngaji Terus sama kesofan nidhomi Sampai akhirnya Almarhum Al maufurlah itu Sampai kepada ajalnya Sungguh perihal yang seperti ini Ini yang dinamakan berkah umur Hadirin Berkah umur Kita belum tentu bisa kayak begitu Ya Karena kita merasa belum tentu Maka perlu usaha lebih Yang kita tonjolkan Di dalam diri kita Mudah-mudahan Minta sama Allah Harapan besar Allah bisa jadikan diri kita Seperti beliau Almarhum Al maufurlah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Wa la tahsabanna Al-ladhina Kutilu Fi sabilillahi Amwata Bal ahya'un Inda rabbihim Yurzaqun Farihina Bima Atahum Allah Min fadli Wayastabashiruna Billadhina Lam Yalhaqu Bihim Min Khalfihim Alla Khawfun Alayhim Walahum Yahzanun Wa la tahsabanna Ladhina Kutilu Fi sabilillahi Amwata Dan janganlah Kamu menyangka Janganlah Kamu mengira Orang yang Diwafatkan Di jalan Allah itu Mati Memang Ayat ini Asbabun nuzulnya Diperuntukkan Bagi para syuhada Yang gugur Di perang Uhud Benar-benar Perang Fi sabilillah Ngangkat pedang Tapi Bisa dijadikan Suatu makna Orang yang Diwafatkan Di jalan Allah Di jalan Allah Itu orang yang Mati Dengan Bawa islam Dan imannya Ya Orang yang mati Dengan keadaan Bawa islam Dan imannya Kalau kita Pandang kepada Almarhum Al-Maghfurlah Beliau Bukan sekedar Meninggal Bawa islam Bawa iman Namun Bawa ketakwaan Yang tinggi Bawa kemanfaatan Yang banyak Dan Bawa keberkahan Umur Yang senantiasa Beliau Jadikan Dalam hidupnya Kira-kira Kalau mati Seperti beliau Beruntung Bengkak Orang mati Bawa kemanfaatan Beruntung Gak kira-kira Bagaimana Bisa gak Beruntung Sedangkan Nabi Sabdakan Khairun Nas Anfa Lin Nas Banyak Manfaat Orang Yang paling Baik Adalah Orang Yang paling Banyak Manfaatnya Nah Sekarang Kita Kumpul Kita Doakan Kepada Almarhum Kepada Al-Maghfurlah Maka Sungguh Itu Keberuntungan Juga Ada Pada Diri Kita Tapi Tetap Ingat Jangan Kau Sangka Mereka Itu Mati Bahkan Mereka Hidup Ainda Rabbihim Yurzakun Di sisi Tuhan Mereka Yaitu Di sisi Allah Ta'ala Dalam Keadaan Diberikan Rezeki Cuman Beda Rezekinya Kalau Kita Sekarang Rezeki Kita Ada Kue Cincin Ya Ada Jeruk Gitu Aqua Glass Ya Paling Yang Enak Yang Luar Biasa Kayak Nuno Nanti Ada Kopinya Gitu Pada Saat Itu Rezeki Kita Di Dunia Nah Nah Untuk Beliau Beliau Almarhum Al-Maghfirullah Yang Meninggal Dunia Diwafatkan Dengan Keadaan Islam Dan Iman Apalagi Dengan Ketakwaan Yang Besar Maka Diberikan Rezeki Kepada Mereka Bukan Lagi Kopi Bukan Lagi Jeruk Bukan Lagi Pastel Apa Yang Allah Berikan Sebagai Rezeki Untuk Mereka Allah Berikan Rahmat Dan Pengampunan Bagi Mereka Itu Rezeki Yang Allah Berikan Untuk Mereka Ya Diberikan Ampunan Dan Rahmat Ini Buat Siapa Juga Semuanya Sama Apa Sama Kalau Orang Itu Dikubur Paling Kuburnya Ukuran Banter Dua Kali Satu Berarti Bisa Dinyatakan Kubur Itu Udah Sempit Gelap Sempit Nggak Ada Nggak Nentang Nentang Banyak Duit Kali Kuburnya Legak Begitu Nah Hati Yang Miliaran Harganya Tetap Dikasih Dua Kali Satu Kali Nentang Nentang Duit Banyakan Dikasih Yang Empat Kali Lima Begitu Agak Ya Orang Islam Nggak Diajarkan Seperti Itu Lalu Pada Saat Itu Kita Mesti Tahu Kubur Itu Udah Gelap Sempit Mangkainya Diberikan Rahmat Amin Allah Ta'ala Sebagai Rezeki Untuk Mereka Diberikan Pengampunan Dosa Untuk Mereka Ini Sungguh Rezeki Yang Luar Biasa Mal Mal Mayitu Fi Qabri Illa Kal Gheri Kil Mut Agawif Tidaklah Mayit Di Dalam Kuburnya Melainkan Kayak Orang Yang Tenggelam Terus Diminta Tolong Kira 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 Orang Tenggelam Terus Minta Tolong Lagi Senang Lagi Susah Orang Tenggelam Minta Tolong Lagi Senang Lagi Susah Susah Kalau Kita Lihat Orang Susah Pantes Ngapain Tulungin Babak Kita Yang Susah Nenya Kita Dia Lagi Tenggelam Di Lautan Lagi Ngap Ngapan Kita Timbang Lihat Doang Rasa Rasanya Gak Pantes Betul Jadi Anak Kayak Begitu Begitu Gak Kira Kira Tulungin Sepatutnya Nolongin Orang Yang Bisa Orang Yang Tenggelam Dia Mesti Punya Kemauan Dan Mampu Untuk Bernang Tulungin Nah Intinya Pada Saat Itu Kita Sekarang Kumpul Kita Doain Kepada Almarhum Sungguh Halirin Amalan Almarhum Semasa Hidupnya Itu Telah Terbukti Dan Telah Dipersaksikan Akan Kebaikannya Saya Contohin Kalau Umpama Ada Gelas Gelas Segini Diisi Sama Aqua Yang Segini Kalau Kita Tuang Aqua Yang Dibotol Dalam Gelas Bisa Gak Kira Kira Bisa Gak Bisa Tuang Dalam Gelas Kita Habisin Sampai Botolnya Kering Bisa Gak Kira Bisa Tapi Pada Saat Kita Habisin Sampai Kering Botol Yang Kejadian Apa Luber Air Yang Dalam Gelas Sungguh Hadirin Luberan Luberan Air Dalam Gelas Itu Gak Kemana Mana Itu Nanti Bakal Balik Ame Kita Makanya Sekarang Kita Ngedoain Orang Yang Udah Meninggal Dunia Apalagi Orang Soleh Lagi Yang Meninggal Orang Alim Yang Banyak Amalnya Banyak Pahlanya Banyak Kebaikannya Maka Itu Nanti Luberan Luberan Doa Doa Yang Kita Kirimkan Itu Nanti Akan Balik Ame Kita Kita Doain Sekarang Orang Yang Udah Meninggal Dunia Udah Gitu Orang Soleh Lagi Maka Jangan Khawatir Insyaallah Sekarang Kita Doain Mereka Nanti Pada Saatnya Kita Yang Meninggal Dunia Giliran Kita Yang Doain Orang Orang Banyak Insyaallah Jadi Kerugian Enggak Kira-kira Yang Dikuburnya Girang Yang Ngedoain Juga Kebagian Girang Itu Orang Yang Dikubur Itu Yang Meninggal Diwafatkan Dengan Keadaan Bahwa Islam Dan Imannya Itu Mereka Gembira Gembira Dengan Apa Yang Allah Datangkan Kepada Mereka Berupa Ampunan Dan Rahmat Allah Senantiasa Gembira Mereka Senang Hati Mereka Dengan Dengan Orang Orang Yang Ada Di Belakang Mereka Yang Belum Nyusul Mereka Siapa Kira-kira Kita Mereka Gembira Kenapa Karena Mereka Yakini Kita Dengan Mereka Beliau Beliau Yang Telah Meninggal Bahwa Islam Dan Imannya Itu Punya Perasaan Sama Perasaan Se-Islam Dan Se-iman Yang Tidak Akan Pernah Terputus Kebaikan Dari Kita Kepada Mereka Mereka Harapkan Betul Doa-doa Kita Ya Makanya Kita Buat Orang-orang Yang Sekira-kira Ngeliat Ada Orang Soleh Ya Kita Lihat Ada Orang-orang Yang Soleh Lalu Kebaikan Banyak Dari Mereka Boleh Kita Iri Kepada Mereka Apalagi Urusannya Urusan Alam Kubur Pernah Sayyidina Uthman Bin Afan Radiyallahu An Sayyidina Uthman Bin Afan Itu Beliau Tadkala Disifati Tentang Sorga Tidak Gembira Sayyidina Uthman Bin Afan Diceritakan Disifati Tentang Neraka Tidak Takut Sama Sekali Tapi Sayyidina Uthman Bin Afan Tadkala Beliau Itu Sedang Berjalan Di Suatu Tempat Lalu Memandang Kepada Suatu Kubur Hadirin Itu Sayyidina Uthman Bin Afan Tidak Terasa Bergetar Kakinya Sampai Tidak Terasa Menetes Air Mata Air Matanya Netes Timbang Melihat Kuburan Padahal Beliau Sendiri Tidak Kenal Siapa Orang Yang Ada Dalam Kubur Itu Ini Kejadian Banyak Dilihat Sampai Sampai Orang Pada Nanya Ya Uthman Kenapa Sebab Engkau Diceritakan Sorga Engkak Gembira Diceritakan Raka Engkak Ketakutan Tapi Timbang Melihat Kubur Padahal Engkau 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 Bisa Seperti Orang Yang Ketakutan Kayak Begini Dijawab Juga Apa Kata Beliau Dulu Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Kata Nabi Innal Qabra Awalu Manzilin Min Manazilil Akhirah Sungguhnya Kubur Itu Tempat Pertama Daripada Tempat Tempat Akhirat Alam Kubur Biar Adanya Di Bumi Tapi Kubur Itu Tempat Pertama Daripada Tempat Tempat Akhirat Faman Najamin Hum Maka Siapa Orang Yang Selamat Daripadanya Selamat Dari Alam Kuburnya Fama Ba'dahu Aysaru Minhu Maka Setelah Alam Kubur Itu Dia Akan Dapatkan Kemudahan Yang Lebih Dari Apa Yang Dirasakan Di Alam Kuburnya Jadi Jadi Kalau Orang Selamat Di Alam Kubur Maka Nanti Kesananya Makin Selamat Faman Lam Yan Jumin Hu Dan Siapa Orang Yang Tidak Selamat Di Alam Kuburnya Dikubur Dapat Seksa Dikubur Dapat Adab Dikubur Dapat Fitnah Fama Ba'dahu Syar Minhu Maka Setelah Alam Kubur Itu Dia Akan Rasakan Hal Yang Lebih Susah Lebih Sulit Dari Apa Yang Dirasain Di Alam Kubur Ya Jadi Kalau Orang Dikuburnya Selamat Kesananya Makin Selamat Kalau Orang Dikuburnya Sudah Susah Kesananya Makin Susah Hati Hati Itu Sekelas Sayyiduna Uthman Bin Affan Beliau Itu Min Khulafai Rashidin Ya Termasuk Halifah Rashidin Termasuk Sahabat Nabi Bahkan Mendapat Julukan Dunurain Dua Anak Nabi Itu Dinikahin Nama Beliau Bahkan Dalam Satu Riwayat Itu Sina Uthman Bin Affan Itu Beliau Mampu Menghatamkan Al-Quran Dalam Dua Rokat Solat Malam Menghatamkan Al-Quran Dalam Dua Rokat Solat Malam Persis Tidak Sama Kita Gara Hampir Ya Mudah Mudahan Dulu Ya Al-Walid Malim Syafi Bilang Kalau Ada Orang Sampai Bisa Menghatamkan Al-Quran Apalagi Dalam Dua Rokat Solat Malam Ya Tidaklah Dia Melainkan Waliullah Kata Begitu Sina 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 Usman Itu Bisa Seperti Itu Tapi Beliau Tidak Punya Perasaan Betul Betul Yakin Bisa Selamat Sampai Mikirin Sorga Dulu Sedangkan Beliau Sendiri Belen Punya Keyakinan Selamat Atau Tidak Dalam Kuburnya Makanya Diceritain Sorga Biasa Diceritain Raka Juga Biasa Tapi Ngeliat Kubur Beliau Takut Ini Jadikan Pembelajaran Buat Kita Apa Bahwasannya Banyak Banyak Kita Bikin Perbekalan Untuk Kembali Kepada Allah Ta'ala Jadi Patokannya Dikubur Nanti Dikubur Selamat Tidak Kita Khawatir Dikubur Tidak Selamat Kesannya Makin Tidak Selamat Kalau Orang Selamat Di Alam Kuburnya Khadirin Orang Selamat Dialam Kuburnya Itu Sama Allah Ta'ala Itu Dibukain Dalam Kubur Sedikit Celah Daripada Sorga Celah Daripada Sorga Sorga Selobang Jarum Itu Biar Selobang Jarum Tapi Saluran Sampai Ke Sorga Itu Rasanya Nikmat Enak Kira-kira Orang Yang Di Dalam Kuburnya Pada Saat Dibukain Celah Sorga Sama Allah Ta'ala Dapat Hawa Sorga Kedalam Kuburnya Kira-kira Orang Tersebut Betah Enggak Kira-kira Betah Enggak Kira-kira Enggak Enggak Betah Kenapa Enggak Betah Dia kata Begini Ya Allah Ini baru Selobang Jarum Udah Enak Betul Ya Allah Bagaimana Sorga Betulnya Jangan Lama-lama Seh Dalam Kubur Ya Allah Biar Lekasan Masuk Kedalam Sorga Yang Sesungguhnya Enggak Betah Dia Ternyata Dalam Kubur Nah Lempungan Orang Yang Celaka Dalam Kubur Itu Sama Allah Ta'ala Dibukain Cuman Selobang Jarum Daripada Neraka Neraka Biar Selobang Jarum Hawanya Itu Panasnya Na'udzubillah Medaling Hawanya Na'udzubillah Medaling Kira-kira Orang Yang Di Dalam Kuburnya Kalau Dibukain Celak Sedikit Neraka Sama Allah Ta'ala Itu Dalam Kubur Betah Enggak Kira-kira Betah Enggak Kira-kira Betah Betah Dia Kenapa Betah Dia Kata Begini Ya Allah Ini Baru Selobang Jarum Neraka Udah Begini Rasanya Ya Allah Bagaimana Neraka Betulnya Ya Allah Biarin Kalau Saya Dikubur Saja Yang Lamaan Ya Allah Ketimbang Masuk Neraka Yang Benernya Mudah Mudah Selamatkan Kita Semuanya Apa Gitu Ini Pembelajaran Kalau Kita Pengen Jadi Orang Yang Enak Nanti Maka Contoh Yang Ada Depan Kita Contoh Ulama Kita Mereka Mampu Wafat Dalam Membawa Islam Iman Takwa Kemanfaatan Keberkahan Umurnya Maka Enggak Diragukan Lagi Ya Tidak Diragukan Lagi Allah Khaufun Aleyhim Walahum Yahzanun Ketahuilah Bahwasanya Tidak Ada Kekhawatiran Ahlan Ahlan Wahlan 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 Aten Jadi Bagi Orang Orang Yang Wafat Diwafatkan Dalam Keadaan Islam Dan Iman makanya tidak ada kekhawatiran bagi mereka tidak ada kesedihan jadi sama-sama kita persaksikan dengan seyakin-yakinnya keyakinan kita bahwasannya Almarhum Al-Maghfurlah Bapak K.H.Muhasyar bin Haji Bawran bin Ahlil Khair apa yang dirakukan dari beliau tidak ada jadi kita bacakan suratul fatihah mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan sekalian dosa dan salahnya Allah Ta'ala jadikan kuburnya roda min riadil jannah Allah lapangkan Allah terangkan dan Allah jadikan keturunan-keturunannya serta kita sekalian murid-muridnya dan orang-orang yang cinta kepada beliau mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya minas salihin orang-orang yang soleh dan mudah-mudahan bisa mengikuti jejak langkah beliau dalam kehidupan yang penuh dengan keberkahan mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala doa dan hajat kita ala hadihin niyah walafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati